weh asyik hello guys welcome back to my channel oke guys minggu ini adalah harinya liburan karena tanggal merah banyak banget nah kali ini gue mau review salah satu hotel di daerah Bogor yang pemandangannya wow bagus banget yaitu Lewong Geledegan Ekalog mau tau bagusnya hotel ini seperti apa yuk langsung aja ikutin gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys gue udah sampe nih di dalam Lotse jadi Lotse ini khusus 6 orang untuk menginap ini sih modelnya tenda gitu ya guys jadi kalo misalnya malem nih kita berasa dingin ini ga usah pake AC tapi kalo siang ini pasti panas karena ini bener-bener kayak tenda terus disini apa namanya wirelessnya di bagi dua itu ada yang untuk mandi dan ada yang untuk buang air kecil buang air mister guys jadi sistemnya oke buka tutup gitu nah kalo ini yang untuk mandinya di sebelah sini guys jadi ini tuh suasana Lotse guys yaudah gue baru sampe masih capek mau beres-beres dulu terus nikmatin pemandangan di Lewong Geledegan Ekalog oke kelar berenang tadi seger banget terus gue udah mandi pakaian hangat ngerasa fresh banget sekarang kita isi perut dulu yuk karena lapar banget abis berenang dan suasana malem gini dingin enaknya kita ngegrill langsung aja kita barbequian nah untuk barbequian tuh adanya di hari Jumat Sabtu dan Minggu di sini guys jadi kalian harus coba oke yuk kita langsung ambil barbequian terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beli aja sabaran nih gua udah udah kepengen nyobain nih guys guys bumbu kecapnya enak banget guys ini yang gua makan sih di kambing kambingnya tuh gak apa namanya gak keras ini sase ayam gua juga bingung kambingnya tuh enak banget gak amis gak bau gitu udah salah kambing itu bau nih gak ini ayamnya enak banget enak banget guys enak banget dan barbecue disini umbunya juga mantep banget yaudah pokoknya gua lagi mau nikmatin barbecue sama temen-temen gua disini pokoknya kalian kalo ke lewok kalau ke bogor jangan lupa barbecue one guys di restonya ya 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 selamat menikmati guys gue baru aja kelar breakfast dan gue langsung turun ke bawah ke area taman untuk menikmati suasana yang indah banget di bawah kaki gunung selak ini jadi di bawah ini ada satu taman yang besar banget kalian bisa melakukan banyak activity disini bisa jogging bisa kalian lihat-lihat dengan pemandangan dan cuaca yang seger banget di bawah kaki gunung selak ini nah disini juga ada tadi terapi apa namanya terapi diri sendiri jadi kalian bisa tahu apa penyakit yang ada pada diri kalian sendiri dengan terapi terapi tersebut jadi di cuaca dingin ini gimana biar kalian bisa tetap hangat itu nanti ada caranya di atas dan sekarang gue lagi menikmati disini jadi bener-bener ini daerahnya luas banget guys kalian bisa lihat luas banget dan indah banget dan ini tuh cocok banget buat kalian yang kesini bawa keluarga apalagi yang bawa anak-anak ini tempat recommended banget deh karena ada arena playgroundnya terus anak-anak bisa main bisa ngeliat ikan banyak banget disini pokoknya cocok banget dan kalau kalian disini nginep sehari gue rasa sih gak cukup mesti paling minimal lah 2 malam karena bener-bener kalian bisa melakukan banyak activity disini yaudah guys gue mau menikmati dulu nih keindahan dan kesegaran cuaca disini oke selamat menikmati guys selain tempat tempat yang ada di bawah tempat bunga tempat tanaman hias kolom-kolom ikan yang pemandangannya kaki gunung salah disini juga terdapat spot tanaman buah-buahan jadi tuh lotatnya tuh deket banget dari kolom renang dari kolom renang kalian bisa langsung turun ke bawah disini tuh ada berbagai macam tanaman buah-buahan mulai dari anggur nah yang paling istimewanya disini tuh ada sawo australi guys yang ditanam itu berbarengan dengan berdirinya lewong geledegan ini pokoknya kalian kalau disini tuh bisa mengedukasi anak-anak kalian juga tentang tanaman-tanaman tentang buah-buahan terus disini juga apa namanya tanaman anggurnya udah mulai merembet banyak jadi kalian bisa lihat juga dan akses kesini tuh mudah banget guys karena memang sudah di apa jalurnya dibuatkan dan kalian bisa berfoto-foto dengan pemandangan yang bagus ini seperti di belakang saya ini tanaman ini tuh udah dipagerin jadi kalau kalian mau foto-foto tuh ada batasannya jangan sampai terlalu dekat dan menghancurkan tanaman tersebut pokoknya kalian wajib ke lewong geledegan oke kita lihat katanya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys overall dari gue untuk lewong geledegan ini tempatnya pokoknya keren banget nyaman, bersih pokoknya kalian harus cobain untuk menginep disini karena suasananya berbeda banget memang konsepnya hotel tapi kalian tuh merasakannya seperti camping itu seru banget dan bener-bener tuh nyaman gitu terus kalau kalian bawa anak kecil gak usah worry ada kids stationnya ada kids cornernya jadi bener-bener anak-anak bisa bermain di dalamnya tanpa kalian harus takut nah kalau untuk kalian yang belum bisa menginap kalian bisa main kesini untuk menikmati pemandangan indah di lewong geledegan ini dengan membeli voucher seharga 35 ribu terus kalian bisa tukarkan ke food station dengan makanan bisa mie ayam bisa baso dan lain-lain deh terus untuk yang menginap disini yang bawa orang tua nih kalian harus ingat ya karena disini apa namanya tempatnya menurun ke bawah kan lumayan kalau kita mau ke poolside atau break loss itu terjal jadi kalau mau kesini bawa orang tua harus request kamarnya hanya yang di atas yang deket poolside jadi orang tua gak bulak-balik naik ke atas untuk breakfast atau ke poolside gitu itu sih harus diingat ya tapi juga jangan khawatir disini tuh staff-staffnya gue acungin jempol karena mereka siaga banget dari mulai pintu masuk sampai kamar mereka tuh bisa membantu membantu kita kalau kita kesulitan misalnya bawa barang banyak atau bawa orang tua yang pakai korsi roda karena gue ngeliat sendiri sih guys ada orang tua yang nginep pakai korsi roda dan itu dibantu bener-bener sampai kamar pokoknya keren banget deh dan kalian harus ini ya ngerasain nginep di lubang geledegan ini satu lagi guys pokoknya untuk kalian yang kelanjut kalian akan ngedapetin satu voucher tanaman hias jadi kalian akan ngedapetin voucher ini dan bisa ditukarkan langsung dengan satu buah tanaman hias di buah tanaman hias deket parkiran mobil di luar jadi langsung pilih aja yang kalian suka dan langsung bawa pulang oke guys sekian video dari gue jangan lupa subscribe like, share dan video video gue thank you for watching guys and I'll see you in the next video hoi lo betang lo betang dadah sub indo by broth3rmax